Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan Arfari Sharing ke kalian Apa aja yang udah aku pake Buat Ngatasin jerawat aku yang banyak Jadi yang pertama Aku Dulu itu Pas jerawatan tuh aku tuh kayak panik gitu ya temen-temen Soalnya tuh waktu itu aku tuh Pake semua skin care gitu Apa aja aku pake saran dari temen-temen Semuanya aku pake terus pada akhirnya Aku tuh kayak kayak merasa Eh aku semuanya Aku pake gitu ini jenis kulit Gue juga gak tau apa gak tau gitu Akhirnya gue tuh masih Gue tuh kali cari tau jenis kulit gue tuh apa Ternyata jenis kulit gue tuh sensitif Dan gue nyari skin care Di google cara menghilangkan Jerawat di google itu Kebanyakan blok-bloknya itu tuh Masih tau itu skin care-skin care Kayak buat alternatif gitu Jadi Skin care-nya tuh gak ada merek Misalnya Odo Cuka apel Aspirin Aspirin itu obat sakit kepala gitu Banyak lagi gitu Dan lain hal Pertama itu gue pernah pake Ini dia Hei Ini fokusnya kesini dong Gue tuh pake ini Pake kayak Break Apple Cedar Finager Itu gue beli sama temen-temen gue Pake ini tuh kaitannya Satu sendok makan Nanti airnya tuh Empat sendok Sumpah temen-temen Ini tuh Bau banget Demi jerawat ilang Gue tuh pake ini Ya Allah Ternyata tuh jerawat gak ilang Dan jerawat yang numbuh baru banyak Bundusan Dan juga Bau banget Deket sama hidung jerawat Ya udah kan Udah Udah Abis itu Ini Tidak aku pake lagi Bye bye Abis itu Aku pake Pepsodent Karena Aku penasaran ya Karena Di google tuh Bilang Pake odol Gitu Biar jerawatnya Kempes Karena Odol di rumah Ada dong Buat cika-tiki Dan akhirnya Aku pake odol Aku Coba-coba aja Pake odol Kan ada ini Di kamar mandi Akhirnya gue pake odol Doang Di Titik-titik yang jerawatnya Ini nih Ih Sumpah Panas banget Sumpah Pernah kan Sikat gigi Terus kayak seger Nah Kalo di gigi Enak Seger Kalo di jerawat Panas Cuy Beneran Gitu Dan kayak Keringat Dan gak kuat Gitu Kayak min-minnya Ngersep Gitu Akhirnya gue Jemuk lagi Dan jerawat gue Gak tambah ilang Dan kayak Bebekas gitu Gue gak tau ya Itu bebekas Karena pepsodin Apa enggak Tapi emang Bebekas jadi Kayak item-item Gitu jerawatnya Gara-gara odol Kasi sama dokter Ternyata Odol itu Emang gak Cocok buat Cocok buat Muka Kaget Aku tuh Kaget Nah Udah Gak jadi lagi Terus aku pake Aspirin Ternyata itu Ada Salicy Lep Begitu Begitu Dan Terus Abis itu Kata aku Kenapa Obat Pusing Malah Buat Obat jerawat Ya Pusing Jadinya gue Gue yang pusing Kok bisa Gitu Ya Akhirnya Apak aja Buru amat Barangkali Cocok kan Akhirnya tuh Ditumbuk-tumbuk Dipakein Madu Kalau gak madu Air Dipakein tuh Terus Di Masker gitu Terus Terus Akhirnya Jerawat Aku Gak Hilang Juga Duh Gak Hilang Juga Jerawat aku Sekarang Begini Pake aloe vera Juga Dan Pas pake aloe vera Pertamanya enak Gitu Pertama-tamanya enak Tuh Karena Dingin kan Aloe vera Seminggu Mukanya Aku jadi Kayak berminyak Gitu Dari kalian Dari kalian Pake aloe vera Emang ada yang berminyak Ada yang enak Gitu Emang cocok-cocokan Juga sih Iya kan Terus Aku kayak Yaudah Mau pake apa lagi Bingung Aku tuh Kalau pengen hide Juga pasti Dapet Jerawat Jadi Emang hormon Juga kan Akhirnya Aku biarin aja Jerawat aku Karena Menurut aku Kalau jerawat Didiemin Gitu Sampai meletus Itu malah Gapapa Gitu Daripada Aku pernah Pake Hansaplas Gitu Hansaplas Hansaplas Jerawat Yang kayak Bulet-bulet Gini Terus Habis itu Aku totolin Kayak di jerawat Kan Terus Jerawatnya Pas aku giniin Keluar putih-putih Gitu Tapi Malahan Malah lama Jerawat aku Mungkin karena Dia Nggak Darah Jadi Agak lama Gitu Teman-teman Pas aku Tempelin Muka Cuci-mukanya Aku cuci-cuci Muka Anak bayi Namanya Giovan Aku lagi coba itu Dan enak Menurut aku Karena pelanggan aku Itu udah dijaga Minum udah banyak Cuman Masih ada aja Jerawatnya Atau mungkin Karena emang Hormon Gitu Hormon dari orang tua Gitu kan Jadi Nggak bisa aku Usir-usir Terus Karena setiap bulannya Pasti ada Semoga kalian Nggak ada yang terpengaruh Karena jenis kulit orang itu Berbeda-beda Teman-teman Oke Terima kasih Semoga Bisa membantu kalian Dalam berhati-hati Memakai Suatu Kemuka kalian Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa